Intro Menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Polres Metro Jakarta Utara bekerjasama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil mengamankan 49 orang pelaku pungli yang merosahkan masyarakat dan dapat menghambat laju perekonomian di Indonesia Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompas Poli Yusri Yunus mengatakan dari ke-49 tersangka yang diamankan, kebanyakan merupakan karyawan yang bekerja di dua perusahaan bongkar muat kontainer Para tersangka melakukan aksi pungli dengan tarif bervariasi mulai Rp2.000 hingga Rp20.000 Kini para tersangka harus berhadapan dengan hukum karena melanggar pasal 368 KUHP tentang pungutan liar dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun kurungan penjara Yang kami amankan sekarang ada 49 orang dengan perannya masing-masing, dengan kelompok-kelompok masing-masing di pos-pos masing-masing di dua PT di sini baik itu PT DKM dan juga PT GFC yang diamankan dari Polres Utara sendiri ini telah mengamankan 42 orang juga dari teman-teman Polres Metro Tanjung Priuk sampai 3 mengamankan 7 orang ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku dengan pungli dari mulai Rp2.000 perak Rp5.000, Rp10.000, sampai Rp20.000 Dari Jakarta, Aulia melaporkan Terima kasih telah menonton!